KAPAL SELAM SILUMAN KAPAL SELAM 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 2018, proyek 677 kapal selam siluman Kronstadt mulai dibangun pada 2005. Namun pengerjaan sempat terhambat lantaran kendala dalam pembiayaan dan baru kembali dimulai pada 2013. Hari peluncuran akhirnya datang. Keterlambatan dalam pekerjaan konstruksi memungkinkan untuk menggunakan pengalaman dalam membangun dan mengoperasikan kapal selam sepitas ber. Kapal selam ini melampaui pendahulunya, proyek 636. Dalam setiap parameter, kami yakin proyek 677 pantas disebut sebagai masa depan kekuatan kapal selam non-nuklir Angkatan Laut Rusia, kata Buzakov. Kapal selam proyek 677 dari kelas leda adalah bagian dari kapal selam non-nuklir Rusia generasi keempat. Kapal selam tersebut dilengkapi dengan persenjataan berpresisi tinggi. Di antaranya 6 peluncur torpedo 533 mm untuk 18 torpedo atau misil, termasuk misil jelajah kaliber. Kapal selam siluman Kronstadt memiliki bobot sekitar 1.750 ton di permukaan dan 2.650 saat menyelam. Kapal selam kronstadt mampu membawa 35 awak dan melaju di bawah air dengan kecepatan maksimum 21.038 km per jam. Kapal selam itu menggunakan sistem pendorong udara independen, yang pertama dimiliki Angkatan Laut Rusia. Sistem pendorong tersebut memungkinkan pengoperasian tanpa mengakses oksigen di atmosfer. Kapal selam kronstadt mampu beroperasi di bawah air selama beberapa minggu sebelum perlu muncul kembali ke permukaan. Sebagai perbandingan, kapal selam milik Angkatan Laut Inggris HMS Adful Mampu menyelam dan mengelilingi bumi tanpa harus muncul ke permukaan karena memiliki sistem pemurnian udara dan air. Meski pada pelaksanaannya, kapal selam itu tetap harus berlabuh setiap sekitar 90 hari untuk memasok persediaan pangan bagi 98 awak kapalnya. Sumber Internasional Kompas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!